Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman pencinta batu akik di seluruh dunia Karena saya mau channel saya ini bisa ditonton oleh seluruh pencinta batu bermata akik dari berbagai negara, berbagai tempat di seluruh buku penjuru dunia Pada sore hari ini teman-teman saya lagi berada di kampung saya, di Nagarimaek, Kecamatan Bukit Barisan, Kebupatan 50 Kota Saya biasanya kalau tidak pulang kampung itu pasti mandi di sungai Mandi di sungai karena air di sini sangat jernih sekali, tetap melihat di belakang saya Kejernihannya itu luar biasa Seperti halnya di hutan, karena di belakang saya itu memang hutan semua Hutan yang masih terjaga Memang ada orang berladang tapi tetap menanam tanaman kayu Muncul ide di pikiran saya Ide saya adalah apakah di sini, di kampung saya ini tidak adakah batu akik ya Karena batu akik bukan hanya jenis kalsedoni, jenisnya yang lain-lain Seperti halnya juga masuk kepada tapak jala contohnya Tapak jala kan batu yang memiliki nilai seni yang khusus Tapak jala atau juga batu jasper, pancawarna dan sebagainya Pada kesempatan hari ini saya mau mengeksplore Tentang tempat ini apakah tempat ini punya batu akik atau cuma batu-batu biasa Di belakang saya itu banyak krekel-krekel ya Kita lihat di situ Saya ingin mengeksplore ke situ sebentar Untuk melihat potensi batu yang dimiliki Apakah hanya untuk bangunan doang Atau bisa dijadikan permata Mau kalsedoni, mau jasper, mau tapak jala atau batu-batu lain gitu ya Oleh sampai itu teman-teman semua jangan lupa dulu di subscribe Like serta berikan komentar-komentar positif teman-teman Supaya channel NH channel ini, NH ini kan Novadrilikma channel Bisa berkembang dan bisa juga menjual batu akik pada seluruh dunia Kalau yang suka yang hobi silahkan order Kalau ragu transfer langsung via Bukalapak kita, via Sope dan sebagainya Jangan juga lupa teman-teman follow instagram saya yang ada di bawah video ini Yuk kita langsung eksplore potensi yang ada di sungai ini Turun ke sana teman-teman Kita lihat dulu batu yang di bawah sana Apakah bisa menjadikan sesuatu atau tidak ya Ini real ya, nggak ada saya bawa batu dari rumah untuk tipu-tipu gitu kan Saya bawa batu dari rumah terus, sudah lempar ke sungai ini Kemudian saya bilang, ayo dapat batu, nggak Semangat saya nggak punya batu, papa Oke, kita lihat disini Cuma batu-batu hitam biasa ya Ini batu juga ada nih Ini cantik juga nih batunya Tapi ini sepertinya kalau dibuat pusar bumi agak kebesaran nih ya Kurang simetris Kita buang aja dulu Kita lihat batu yang lain Mana tahu ada batu-batu yang bagus Ini rekel ya Yang diangkut oleh orang mencari bahan bangunan Ini sepertinya batunya bergaris tuh teman Oke, lihat garisnya Oke Cuman sayangnya Garisnya nggak melintang Kalau melintang bisa jadi tapak jala itu kan Nggak ada ya Kita lihat disini Teman-teman Masih sama dengan yang tadi ya Jenisnya Bulat-bulat gini Bagi teman-teman yang punya masukan mungkin Bisa ya Ini batu putih, ini batu taman ini Bisa batu taman Kalau orang dulu membuat api Kita lihat Mana tahu ada Tidak ada Kita turun disini Ini memang batu-batu gunung semua teman-teman Batu bukit Atau nanti juga bisa menemukan kita Apa namanya Soseki Batu-batu motif Selain batu akib Mana tahu ada Ini juga batu bar garis teman-teman Cantik juga Ini bisa digambar ini Batunya bagus Cuman untuk batu permata Ini nggak biasa dipakai orang Karena dari struktur agak Agak ini Lunak Kita explore lagi ke sini Ini jenisnya Ini jenisnya Ini bagus juga nih teman-teman ya Agak ini Banyak garisnya Saya nggak tahu jenis batu apa Oke Kita mau lihat Ada nggak disini Palsedoni Atau Jasper Jadi Video ini kan Saya jalannya terus teman-teman Lagi teman-teman yang mungkin Melihat sesuatu Dalam video ini Boleh Di komentari Nanti di komen Nggak ada Ini jenisnya Ini bagus Cuman garis-garis Nggak simetris Nggak simetris Potensi batu ini Nggak ini ya Nggak banyak Ini batu lunak Dekas pecahan alam Kita sudah explore Ini Ini juga batu alam Batu putih Ini Gak sulit Sepertinya mencari batu Di daerah ini ya Batu Yang Bernilai Baik itu bernilai Secara seni Atau juga bernilai rupiah Ini Nggak tahu Saya jenis siapa Atau ini ya Ini batu-batu biasa aja Karena ini real Tidak fact Tidak Nipu-nipu ya Seperti inilah yang Saya temukan ini Air juga Lagi tinggi Sehingga Tidak banyak Batu yang muncul Ke permukaan Ini juga cantik Unik-unik sih Batu gargar Seperti ini Yang banyak Disini Nah Kita foto dulu Teman-teman Mana tahu teman-teman Ada masukan Ini Ini sepatu apa Kalau saya sih Nggak tahu ya Ini batu biasa aja Kita terus mengeksplor Keseluruhan Disini Seperti ini batunya Sejenis semua Tidak ada yang Spesial Nah ini ada lagi nih Bergaris Garisnya merah malahan Ini timbul Kalau tapak jalak Tapak jalak Tadi timbul ini Kalau jadi tapak jalak Nah ini timbul Tidak Tapi nggak ada Ini ya Garis Garisnya cuma Bisa buat candid Bisa jadi tapak jalak Ini juga Nah Malah garisnya Nggak putus Melingkar Iya gitulah Sampai disitu aja Atau jangan-jangan Disini Ada tapak jalak Nah seperti ini Batunya Kan batu yang Boleh dibilang Tadi asah pun Nggak bagus Oke Kita coba ke atas lagi Gak sulit teman Aku kemerahan jatuh Nanti Ini Ini biasa kami mandi disini Kami Kena udah jarang orang mandi Akhirnya Nggak kotor Dasarnya Nanti kalau mandi Ini Debu-debu Ke atas Agak berbeda sih Batu-batu disini Dengan batu yang Batu Raja Batu Raja Banyak sekali Batunya Oke Setelah sini lagi Kita Sebenarnya Nggak ada Nggak ada Yang potensial Yang mana tahu Lihat dulu Batu ini Batu apa ini Ini Batu biasa aja Oke Batu biasa aja Ini ada juga batu Ada ini Peribu garis Tentang Tepat jala Tepat jala Tepat jala Tepat jala Ini Ini tapak jala Tenteman semua ya Ini batu Tepat jala Tenteman Oke Ini garisnya Ini garisnya Nah Dekat lagi Tepat jala Ada garis Teman-teman Ini nih Garis di atas Ya Habis garis melintang Cucu dulu Oke Garisnya sampai Belakang Di belakangnya Nggak Nggak simetris Tapi di Di sini Simetris Oke Kita dapat Satu Tapak jala Alhamdulillah Ternyata Tempat ini Menyimpan Jenis tapak jala Sepertinya Jenis tapak jala Jenis batu-batu Bergaris Lepas satu ya Ini juga ada Satu unik Tapi nggak Apa ya Oke Cuman Unik-unik saja Bukan tapak jala Ini sepertinya juga Ini tapak jala Juga teman-teman Ini tapak jala Juga teman-teman Tali timbul malahan Tapi nggak simetris Kita Nggak bawah Cuman kita dapat Satu buah tapak jala Sepertinya jenis Kalau sedoni Atau Jenis lain Akik Nggak ada Tanda cuman Tapak jala Ini Tapi disini Cuman Untuk simetris ya Kita bawa aja dulu Untuk koleksi kita Jika ada barang Seperti ini Berkemungkinan besar Ada barang yang supernya Mungkin ini Penari sore sore Pencerian kita Kita Hentikan sampai disini Jangan lupa Di subscribe Like Dan komentar Serta Share ke grup-grup Teman semua Nah ini banyak juga nih Beres garis Tali timbul Tapi Nggak ada Garis melintang Ini jenisnya apa ya Kalau kita Jenis calcedonis Seperti nggak ada disini Timomani Kocumpago Tidak ada Nah berkaitan seperti ini Ini kan Sangat cantik Teman-teman Jikalau batu ini Punya melintang disini Batunya Tali timbul dan melintang Saya kan Cuman garis-garis aja Nah Ini Ini unik nih Terima kasih Kepada teman-teman Kepada teman-teman yang sudah Menonton Explore Explore Saya pada hari ini Dari seluruh yang kita cari Kita dapat Satu buah batu Tapak jalak Kemungkinan ini Akan kita Bawa Ya saya bawa Tapak jalak ini Untuk koleksi ya Bisa atau tidak Biasa nanti Setelah dipotong Tapi ini memang Tapak jalak teman-teman Garisnya ada Garisnya Garisnya simetris Melintang Teman-teman juga pernah Lihat kan Ada tapak jalak Yang saya posting Itu tapak jalak Di laut Dari pantai Irmanis Sumatera Barat Kalo ini dari Kampung saya sendiri Ada Mengandung potensi Tapak jalak Saya maunya juga Ada disini Lumut Atau batu Kalsedoni Tapi Tidak Belum kita temukan Benar-benar nanti Lain kesempatan Di sesi-sesi Yang lain Kita temukan Jenis-jenis Batu tersebut Terima kasih Sudah menonton Saya Nova Drizalikma Sebagai pemilik NHH channel Undur diri Dari hadapan Ketika semua Mau mencebur Mencebur ke dalam Mau mandi Jangan lupa Di subscribe Like dan komentar Berikan komentar positif Untuk kemajuan Batu Aki Di seluruh Dunia Saya Nova Drizalikma Undur diri Dari hadapan Ketika semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika semua Terima kasih Terima kasih.